Sejumlah warga desa Sumberjo, kecamatan Wono Mulyo, Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat, Senin sore, sempat kebingungan. Saat sekor sapi, sumbangan Presiden Joko Widodo ini menolak dikeluarkan dari kandang. Sapi berjenis simental dengan bobot satu ton itu memberontak hingga membuat bangunan kandang bergoyang. Dibutuhkan waktu satu jam untuk menggiring sapi yang diberi nama bolot ini keluar dari kandang. Bolot juga sempat sulit dinaikan ke atas truk yang akan membuangnya ke tempat penyembelihan di Desa Bonde. Tahun ini, sapi yang dibeli Presiden Joko isah harga Rp87 juta itu akan dikorbankan di Desa Bonde, kecamatan Campalagian, Polo Wali Mandar. Tim Liputan, CNN Indonesia